Halo sahabat YouTube semuanya, selamat datang kembali di channel NAPAK Tutorial. Di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips yaitu cara mudah menerjemahkan chat WhatsApp dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Jadi di sini Anda tidak perlu repot-repot lagi membuka Google Translate untuk menerjemahkan chat WhatsApp dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Selain itu, Anda juga bisa langsung menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa asing dengan cepat dan mudah di WhatsApp tanpa harus membuka Google Translate. Nah bagi Anda yang penasaran dan ingin tahu caranya, silakan tonton saja video ini sampai selesai. Oke tanpa berlama-lama kita langsung saja ke caranya. Oh iya, sebelum ke caranya, saya tunjukkan dulu contoh chat WhatsApp dalam bahasa asing. Nah jika Anda menerima chat WhatsApp dalam bahasa asing seperti ini, dan Anda ingin langsung menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, caranya sangat mudah sekali. Jadi untuk langsung menerjemahkannya, Anda tinggal tap saja chatnya dan kemudian pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu Anda pilih salin. Nah jika sudah Anda pilih yang salin, langkah selanjutnya Anda tinggal klik saja menu ketik pesan yang ada di bawah ini. Oke jika sudah Anda klik yang ketik pesan dan sudah muncul papan keyboard seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tinggal Anda aktifkan saja Google Translate yang ada di keyboard handphone Anda. Cara mengaktifkannya, yaitu Anda tinggal klik saja ikon yang ada di pojok kiri atas keyboard handphone Anda. Nah setelah Anda klik ikon yang ada di pojok kiri atas keyboard handphone Anda, maka nanti akan muncul menu seperti ini. Nah setelah muncul menu seperti ini, lalu di sini tinggal Anda klik saja gambar Google Translate untuk mengaktifkannya. Kemudian jika Google Translate-nya sudah Anda aktifkan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu tinggal Anda pilih dan sesuaikan saja bahasanya. Nah setelah bahasanya sudah Anda pilih, langkah selanjutnya yaitu tinggal Anda copy paste saja chat yang sudah Anda salin tadi di kotak untuk menerjemahkan ini. Oke setelah Anda pastikan pesan yang tadinya bahasa asing, maka sekarang pesan tersebut sudah secara otomatis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan sebaliknya, jika Anda ingin mengirim pesan dengan cepat dari bahasa Indonesia ke bahasa asing, Anda juga tinggal ganti dan sesuaikan saja bahasanya sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke kiranya cukup sampai di sini tutorial dari saya semoga bermanfaat, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya.